Intro Halo teman-teman, kembali lagi di tips pintar selalu lebih tahu. Selayaknya mesin atau robot, manusia juga memiliki skill dan bakat khusus pada bidang yang dijalaninya. Tapi tidak semua manusia memiliki skill dan bakat yang tidak terduga hebatnya. Hanya beberapa orang aja yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan apabila mereka sudah menjadi ahli pada skill dan bakat yang dimiliki, apapun dan seberapa banyak kesulitan serta rintangannya pasti bisa mereka lewati. Namun itu semua pasti ada resikonya yang nanti harus mereka hadapi. Kira-kira skill dan bakat khusus apa aja ya yang mereka miliki? Berikut ini daftar orang-orang yang memiliki skill dan bakat paling keren yang terekam kamera. Yuk langsung aja kita simak videonya. Yang pertama, ahli keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tupu terutama saat posisi tegak. Nah, apakah kalian bisa menyeimbangkan barang-barang yang ada di sekitar kalian? Tentu sangat sulit ya, mengingat benda-benda mati sangat sulit kita seimbangkan secara bersamaan. Tapi berbeda dengan pria yang bernama Wang Ye Kun ini. Pria satu ini mampu menyeimbangkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Mulai dari yang bobotnya ringan sampai yang berat, sehingga kita pun merasa itu hal yang mustahil. Tapi tidak untuk pria ini, karena ia melakukannya dengan sangat hati-hati. Buktinya, pria ini bisa menyeimbangkan istri dan anaknya yang menaiki kursi di bawahnya. Dan ada sebuah batu bata untuk menjadi tumpuan penyeimbang. Beberapa kali mencoba tapi gagal, namun pria ini sudah sangat ahli dalam keseimbangan dengan hati-hati melakukan pergerakan. Sampai akhirnya, ia pun berhasil. Tidak hanya itu, pria ini pun mampu menyeimbangkan sepeda motor berikut dengan ada orang yang menaikinya. Dan lihatlah hasilnya. Wah, pria ini berhasil guys. Wah, sungguh luar biasa ya skill yang dimilikinya. Yang kedua, trik pingpong. Kamu pasti sudah tidak asing lagi sama olahraga tenis meja atau yang biasa disebut pingpong. Olahraga ini cukup populer di seluruh dunia dan cukup mudah untuk dimainkan semua orang. Nah, tenis meja juga olahraga yang harus memiliki skill kecepatan yang tinggi. Salah satu orang yang memiliki skill permainan pingpong yang cepat adalah pria bernama Nick Root. Bagi pria ini, menjadi pemain pingpong terbaik tidaklah cukup untuknya. Pria ini membuat beberapa trik untuk melatih terus kemampuan agar meningkat dalam bermain pingpong. Bisa dilihat betapa hebatnya ketika ia memukul bola pingpong dan masuk ke dalam lingkaran sebuah lakban yang digantung dengan tali. Serta memukul pingpong dan memasukkan ke dalam lingkaran sekaligus mematikan api lilin yang menyala. Menaruh pingpong ke dalam lingkaran dan memukul dari jauh sehingga mengenai bola yang ada di lingkaran kecil itu. Wah, sungguh menakjubkan skill pria ini ya guys. Kalau kalian ada yang suka olahraga pingpong nggak di rumah? Yang ketiga, Atraksi Sepeda Bersepeda adalah sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga serta salah satu transportasi darat. Selain itu, ada banyak manfaat dan hal positif yang bisa diperoleh dari aktivitas ini lho. Selain menyehatkan tubuh, bersepeda juga mampu melatih keseimbangan dan juga konsentrasi kita. Tapi berbeda dengan wanita yang bernama Viola ini yang mengendarai sepedanya. Tidak ada rasa takut sedikit pun, wanita ini menunjukkan skill kemampuan dalam atraksi dengan sepedanya. Seperti tubuhnya terlentang di atas sepeda yang sedang berjalan, tidak ada rasa takut sedikit pun karena sudah terbiasa. Nah, berdiri di atas sepeda yang berjalan dengan dua kaki. Berputar-putar dengan merentangan tangannya agar seimbang. Sampai-sampai bermain basket sambil menaiki sepeda dengan duduk di bagian depan sambil kedua kakinya mengayuh pedal dan tangannya menggiring bola basket. Sehingga wanita dengan atraksinya yang hebat ini banyak orang yang memanggilnya untuk melakukan sebuah pertunjukan di berbagai tempat. Wah, sungguh luar biasa ya kemampuan wanita satu ini. Yang keempat, Monkey King Seorang pria asal India sempat viral dan heboh karena skill yang ia miliki. Pria yang bernama Koti Raj ini dijuluki oleh warga sekitar sebagai Raja Kera, guys. Itu karena pria satu ini memiliki skill memanjat tebing yang tidak biasa. Skill memanjat tebing yang dilakukan oleh pria ini mampu memanjat tembok dengan kemiringan 90 derajat. Wah, hebat ya. Kok bisa sih? Nah, yang paling menarik adalah pria ini tidak memakai alat pengaman sama sekali ketika ia menunjukkan skill memanjat tebing pada semua orang. Bahkan ia melesat cepat dan lihat ketika sedang memanjat tanpa menghiraukan apapun yang ada di bawahnya. Apalagi, ia sempat terlihat menunjukkan gaya dan kemampuan yang luar biasa itu pada semua penggemarnya. Kalau kita lihat itu, pasti sangat mengerikan dan berbahaya ya. Tapi pria ini sangat santai tanpa alat pengaman saat memanjat tebing ketinggian. Wah, skill pria satu ini kita acungkan dua jempol ya, guys. 5. Skill Badminton Badminton atau bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Saat ini, bulu tangkis sering dimainkan oleh semua kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dan tidak harus menjadi atlet untuk memainkannya. Dikutip dari salah satu akun bernama Manchester Badminton adalah sebuah tempat untuk melatih calon bibit atlet badminton yang luar biasa. Di sini, mereka dilatih agar bermain cepat saat memukul bola kok. Seperti pria ini, memiliki skill yang hebat bisa menepis dengan cepat bola kok yang menuju ke arahnya. Serta yang satu ini dilatih agar sigap dalam menerima serangan dari segala arah. Mereka semua dilatih untuk menjadi seorang atlet yang nantinya menguasai skill mereka dengan terbiasa saat pertandingan. Gimana nih, apakah kamu juga suka sama olahraga bulu tangkis? Yang keenam, manusia air. Ketika kamu lagi berenang atau menyelam di lautan, kebanyakan orang hanya bisa menahan nafasnya hanya dalam beberapa detik saja. Pastinya kita akan menggunakan alat bantu oksigen untuk bernafas di dalam air saat menyelam agar kekuatan bernafas kita bisa tahan lebih lama. Akan tetapi berbeda dengan suku Bajau yang hidupnya berpindah-pindah di sekitar perairan Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Suku Bajau ini terbiasa menyelam di kedalaman laut tanpa alat bantu selama 13 menit. Bahkan mereka bisa menyelam dalam kedalaman 70 meter loh guys. Wah hebat banget ya. Hal ini mungkin dipengaruhi karena kebiasaan mereka menyelam untuk menangkap ikan, gurita, sampai kepiting. Nah hal yang paling unik setiap hari, mereka menyelam tanpa alat bantu oksigen dan hanya berbekal tombak untuk menangkap buruannya. Karena kemampuannya yang luar biasa, dunia pun menjulukinya sebagai manusia air. Wah keren banget ya suku satu ini saat mereka menyelam. Yang ketujuh, bermain BMX dengan kursi roda. Permainan dengan akrobatik yang satu ini biasanya menggunakan sepeda BMX untuk melakukannya. Karena dalam permainan ini adalah penyesuaian track atau tempat yang disesuaikan untuk orang yang melakukan akrobatik serta kecepatan. Dikutip dari channel Truly, pria ini melakukan akrobatik dengan memakai kursi roda. Seperti melakukan beberapa akrobat yang seharusnya dilakukan apabila memakai sepeda BMX. Tapi pria ini memiliki skill yang luar biasa adalah melakukan akrobatik dengan kursi roda. Tidak semua orang bisa seperti pria ini kan. Pria ini pun bisa berputar-putar dengan kecepatan penuh memakai kursi rodanya dan membuat semua penonton mengapresiasi keberhasilannya. Sampai ia pun bisa melompat dengan sangat baik seperti layaknya pengendara BMX. Nah jadi kalian masih tetap semangat gak nih buat ngelatih terus skill kalian? Yang kedelapan, parkour Parkour merupakan kegiatan fisik yang dilakukan dengan bergerak melompat dari satu tempat ke tempat lain di sebuah komplek perumahan tanpa bantuan alat apapun. Mereka yang hobi olahraga ekstrim ini harus siap menerima resiko apapun termasuk cedera apabila ada insiden yang tak terduga. Tapi banyak sekali orang-orang di seluruh dunia yang sangat menyukai olahraga ekstrim ini. Salah satunya pria bernama Aaron Evans yang berhasil melompat mobil sport dengan berkecepatan tinggi. Pria ini mengikuti salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Amerika. Pada saat itu ia bukan menunjukkan skill yang melompat ke satu tempat ke tempat lainnya, melainkan ia memberikan tantangan bahwa ia mampu melompat di mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat-saat menegangkan dimulai ketika mobil sport bersiap-siap untuk melaju dengan cepat. Sedangkan pria ini juga tengah bersiap dan berkonsentrasi mampu melewatinya. Setiap mobil itu melaju dan pria ini pun berlari dengan sekuat tenaga dan bersiap melompat. Situasi pun begitu menegangkan ketika semua para juri ikut dibuat tegang olehnya. Dan kemudian mobil itu mendekat, pria ini langsung melompat dengan kedua kakinya yang ikut diangkat. Akhirnya ia pun berhasil melewati mobil tersebut. Wah, sungguh skill yang luar biasa ya. Gimana? Menegangkan bukan? Kalian jangan coba-coba olahraga ekstrim apabila tidak siap mental ya guys. Nah itu dia guys, para ahli dengan kemampuan yang kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Kita bisa melakukan apapun kemampuan yang kita miliki di bidang masing-masing ya guys. Semua itu tidak menuntut terhalang oleh keterbatasan fisik. Selagi kita mau berlatih dan semangat terus, pasti bisa kita lalui. Semua itu berkat keseriusan dan konsisten kita dalam berlatih sehingga akan terbiasa dan menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! Sub indo by broth3rmax